Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Pak Ulum Channel pagi ini hari ini saya podcast dengan seorang mahasiswa dari Universitas Rawi Jaya Malang Prodi Antropologi sekarang semester berapa? semester 6 genap ketiga kemudian Prodi-nya betul Antropologi Antropologi itu banyak orang ketika ditanya itu biasanya mempelajari apa Antropologi? Antropologi ini biasanya kalau orang-orang tanya kayak mahasiswa baru terus ojol tanya kan ojol tanya atau makan di warung tanya-tanya Maswa baru ya mas? oh iya Maswa baru Pak Prodi apa? Antropologi apa ini? yang tulang-tulang itu ya? bukan Pak? bintang-bintang bukan-bukan astronomi jadi yang tulang-tulang itu Arkeo Arkeologi itu kalau di Eropa juga masuk ke Antro tapi di Indonesia enggak di Indonesia beberapa orang ikut kita kadang ikut Amerika habis itu kalau yang bintang-bintang itu astronomi gitu ya kalau Antro Antropologi itu itu bicara tentang manusia jadi manusia secara keseluruhan baik secara fisik maupun secara budaya kita kita belajar tentang itu biasanya Antro itu ini dulu cabang dari sosiologi cabang dari sosiologi cabang dari sosiologi jadi ceritanya orang-orang Eropa itu mereka kan merasa maju gitu mereka merasa maju dengan diri sendiri kemudian mereka mencoba untuk meneliti orang-orang di luar yang kemudian disebut orang-orang primitif nah untuk penonton ingat bahwa Antropologi ini sampai apa saat ini di di zaman kehidupan modern ini kita enggak bisa lagi menggunakan kata primitif itu karena primitif itu terkesan merendahkan pertama terus yang kedua itu jadi Eropa sentris sama seperti Antropologi itu awalnya Eropa sentris jadi keinginan orang-orang Eropa untuk mempelajari orang lain gitu itu Antropologi yang kemudian digunakan oleh Snob Hurgronje itu waktu Aceh nah itu itu disebut Antropologi tapi banyak orang-orang bilang dia orientalis karena mempelajari agama Islam ya padahal dia bukan Islam kemudian keinginan itu karena ke orang-orang mempelajari orang-orang di luar Eropa itu yang kemudian disebut Antropologi nah keinginan orang Eropa untuk mempelajari diri sendiri itu disebut Sosiologi oh akhirnya orang-orang mulai mulai membedakan bahwa antropologi ini ke orang-orang yang terbelakang primitif sedangkan Sosiologi ini ke orang-orang yang maju orang-orang kota nah seperti itu ada dikotomi seperti itu kemudian dalam perkebangannya Sosiologi dan Antropologi dalam beberapa di beberapa Universitas mereka juga digabung dalam satu fakultas kan masuk FISIP gitu nah kemudian Sosiologi ini di persempit subjeknya yaitu sifat manusia sedangkan Antropologi itu kepada budaya budaya terus fisik juga antropologi juga mempelajari biologi manusia kalau begitu capang-capangnya masih ada lagi dong pokoknya ada kajian apa aja itu bisa dipelajari antropologi contohnya linguistik antrolinguistik antrobahasa kemudian antropologi agama di di semester 6 ini dapat matkul itu tapi pakai nama lain jadi bukan antropologi agama tapi religi ritual dan magi kemudian ada juga yang bilang ada juga mata kuliah lain yang mempelajari tradisi spiritualitas seperti itu antroekonomi juga ada antroekonomi juga ada kalau bicara ke agak-agak yang sains kita kita juga mempelajari antromedisin antropongobatan kemudian dari dari UB itu ada salah satu penelitian tentang suwu yang cukup terkenal suwu suwu dalam arti jawa suwu di diwasuruan jadi ada cutting itu tahun angkatan-angkatan awal yang kemudian mempelajari tentang suwu dan berhasil penelitian itu berhasil didanai hingga tingkat nasional dan saya kira juga sudah sebenarnya hanya penelitiannya yang kurang tapi hampir setiap daerah mesti ada namanya suwu antropologi itu kemudian mencoba untuk mengangkat nilai-nilai lokal yang kemudian gak banyak orang gak banyak orang dipelajari karena kita selalu menganggap bahwa kemajuan itu ada pada orang-orang Amerika orang-orang Barat pada orang-orang Jakarta orang-orang Ibu Kota kemudian kita melupakan orang-orang di daerah bahwa mereka punya kearifan lokal mereka punya cara-cara hidup sendiri kemudian bahwa pemerintah tidak harus selalu mendiktir mereka bahwa ini harus ini itu harus itu kita mencoba untuk melakukan apa ya bisa disebut serangan balik sih bahwa pembangunan ini seperti itu kita harus mengelola diri sendiri antropologi pariwisata juga kita bicara jadi barangkali begini untuk teman-teman yang lain yang belum tahu barangkali juga sudah tahu tapi namanya berbeda karena itu ada di Jawa ya Sowo itu Sowo itu doa-doa kemudian terutama kepada orang sakit yang dari itu kemudian bisa sembuh perlu disayankan juga barangkali perlu disayankan penelitiannya juga begitu jadi zaman dulu contohnya ya misalnya sakit gigi sakit gigi itu sudah tidak perlu diobati dipakai ini pakai obat-obat kimia disowo disowo oleh Mbah Sopo dan biasanya yang melakukan itu orang tua orang yang sudah tua terus kebakaran kena luka bakar itu juga disowo pakai media air atau dan sebagainya bahkan yang agak aneh itu kalau di Jawa itu ada sakit gigi jadi misalnya sakit giginya disini kita itu disuruh bersandar pada tiang rumah yang dari kayu ditempelkan ini kemudian dari balik kayunya ini yang dipaku dipakai paku terus ditiup disowo itu tadi terus ditiup ya sudah tapi sembuh betul orang-orang kemudian kan bertanya sebenarnya kenapa sih harus kita bicara tentang halal mistis kayak gitu kenapa sih antro harus bicara tentang halal mistis terus tahayul gitu-gitu nah karena itu yang dipercaya oleh masyarakat kita kita gak bilang masyarakat itu salah enggak ini pengobatan kayak gini ini gak bener kayak gini loh masyarakat mampu ya masyarakat bisa melakukan itu dan hasilnya sembuh ya mau gimana lagi ini bener kan gitu habis itu ada juga yang bilang apa namanya ini oh iya ini ini adalah antropologi mempelajari hal ini adalah sebagaimana ilmu-ilmu lain ilmu-ilmu sosial lain berupaya untuk mensientifikan ya mensientifikan apa yang ada di depan mata gitu kita berusaha untuk mensientifikan bahwa oh ini ada ini ada datanya ini ada angka-angkanya gitu-gitu meskipun kebanyakan antropologi kemudian berada pada lingkup kualitatif pada halal yang abstrak ya terus ya ada barangkali juga pertanyaan agak besar ini yang kesalahan secara umum tentang teori Darwin teori Darwin itu dimana-mana orang mengatakan ya terutama awam ya seperti saya gini dulu dapat pertama kali cerita tentang itu karena saya sudah baca buku aslinya Darwin juga sudah baca kemudian buku turunannya juga sudah baca hasilnya hanya hasil dari gambar bahwa disini ada monyet terus berdiri terus-terus berdiri dan sebagainya terus akhirnya manusia ini sebenarnya gimana ya sebelum ke sana ya sebelum ke sana ya salah satu cara teman-teman antropologi mungkin ini trik saya sendiri mungkin teman-teman antropologi yang nonton ini juga bisa nyoba bisa menggunakan ini ketika orang-orang tadi kayak tanya antropologi tapi belajar apa sih nah kemudian saya mencoba untuk menggunakan topik-topik yang jarang orang kenal seperti emasnya tau evolusi oh tau-tau itu saya yang belajar saya belajar itu emasnya tau LGBT oh iya saya belajar kayak gitu nah saya belajar kayak gitu kemudian nah dari dari topik-topik itu kemudian setidaknya banyak orang-orang tau oh antropologi itu yang belajar evolusi nah evolusi juga dibelajari di biologi tapi di antropologi itu digunakan untuk mempelajari sejarah evolusi manusia bahwa sebenarnya manusia ini terus berubah gitu loh manusia ini gak berhenti disini kita tuh terus berubah namun kepada anak cucu kita dan terhadap lingkungan kita jadi kalau masalah evolusi ya saya juga gak 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 tau bacaannya gimana kemudian evolusi ini bukan cuma Darwin evolusi ini gak cuma Darwin evolusi teori-teorinya juga dikembangkan oleh Alfred Russel Alfred Russel itu eh Alfred Russel Wiles 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 ntar-ntar jadi ada salah satu biologi ahli biologi yang ke Indonesia dialah Alfred Russel Wiles dia disebut sebagai naturalis dia ini berkorespondensi dengan berkorespondensi dengan Darwin tentang hal ini bagaimana Darwin sudah disini Darwin di di Australia dan kemudian dia di Maluku oh dia yang Alfred ini yang di Maluku di Maluku oke dia yang kemudian memberikan garis Wiles garis yang membedakan antara hewan timur dan hewan di tengah Indonesia timur dan Indonesia tengah gitu dia memberikan garis itu kemudian dia berkorespondensi habis itu juga mereka kemudian mengembangkan suatu hipotesis bahwa sebenarnya manusia dan makhluk lain ini memiliki proses biologis biologis yang sama dari janinnya sampai dewasanya itu itu punya proses biologis yang sama dan kemudian sebenarnya manusia ini juga memiliki sedikit kemiripan dengan bangsa monyet bahwa kita sebenarnya monyet gitu bahwa kita ini punya sebagian besar gen kita mirip dengan mereka simpanse terutama bahwa kita dulu punya ekor belakang dan kemudian hal itu tidak digunakan lagi ketika kita mulai berjalan dengan dua kaki berjalan dengan dua kaki itu banyak sebenarnya evolusi-evolusi manusia kita sampai kita sampai pada teorinya adalah kita sampai pada tahap ini tahap punya lima jari dan rambut dan rupa seperti ini itu berjuta-juta tahun berjuta-juta tahun dan kita kita misalnya hidup sekitar enam puluhan tahun ini jutaan tahun dan itu terus dipengaruhi lingkungan dipengaruhi lingkungan sekarang manusia tidak bisa makan makanan keras makan yang kita itu butuh makan makanan yang lembut untuk kemudian kita agar tidak stress misalnya terus agar makan cepat karena dituntut pekerjaan kalau itu terus berkembang gigi kita mulai berkurang karena sudah tidak dibutuhkan lagi di gerham kita terutama karena kita tidak dibutuhkan lagi untuk makan-makanan yang keras seperti itu kemudian warna kulit itu beda tapi ada juga karena perbedaan geografis karena warna kulit karena pigment dan macam-macam kita juga tidak butuh lagi ekor karena tadi kita mulai berjalan dengan dua kaki kenapa kita mulai berjalan dengan dua kaki karena kita butuh lari kita butuh lari lebih kenceng ini salah satu salah satu arkeolog yang pernah ke Indonesia dan menemukan pitekan tropus itu bilang bahwa bumi ini semakin tandus bumi ini lama-lama semakin tandus pohon jarang di mana-mana kita dulu masih di pohon kita dulu masih di pohon karena pohon masih udah jarang kita perlu ke sana kita perlu ke pohon yang lebih jauh tapi kita gak bisa empat kaki kita gak bisa empat tangan akhirnya kita mulai berjalan dengan yang di bawah seperti itu teorinya karena kita mulai berjalan dengan dua kaki itu berjalan di atas dua kaki itu proses kelahiran kita mulai dipersingkat jadi sembilan bulan oke proses kehamilan itu jadi sembilan bulan dan manusia dan bayi manusia bayi hewan yang mulai berjalan di atas dua kaki itu tidak bisa langsung jalan di atas dua kakinya ya karena itu monyet dan masih bangsa kita itu bayi mereka lahir lebih lama dan ketika keluar mereka sudah siap jalan sedangkan kita enggak kita belum siap jalan karena masa lahir masa hamil kita yang sembilan bulan dipersingkat dan dan dipersulit karena kita mulai berjalan di atas dua kaki itu itu proses evolusi seperti itu 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 yang berhasil saya pelajari sejauh ini sisanya banyak banget yang belum saya tahu tapi intinya adalah evolusi itu enggak singkat yang singkat itu revolusi dan itu sosial revolusi 98 revolusi timur tengah Arab spring dan itu revolusi evolusi itu berjalan sangat lambat dan kita butuh jutaan tahun untuk sampai saat ini jadi barangkali juga begini bagi orang awam kadang-kadang kita ini selalu menyandingkan yang dimaksud dengan manusia yang buatan dari tanah terutama dari apa namanya muslim itu posisinya dimana ya ini pertanyaan yang sulit bahkan untuk kurai siap sekalipun tapi setidaknya kurai siap juga bilang kan kita mempelajari ini sebagai ilmu kita mempelajari evolusi ini sebagai ilmu yang sudah ada datangnya dan sudah terbukti bahwa ini ada titik temunya dengan agama itu sulit sekali ditemukan sulit sekali bahkan orang yang untuk apa ya sekedar wah ini pas nih apa sih istilah jawanya otati titik temunya untuk sekedar itu pun sulit sekali bahwa apa yang disebut manusia adalah homo sapiens misalnya kita menyebut bahwa manusia dalam Al-Quran itu adalah homo sapiens bahwa homo sapiens itu mulai berkembang sejak beberapa juta tahun terakhir gak dari awal bahkan untuk menemukan titik temunya itu sangat sulit apalagi kalau misalnya kita bersandar pada tekstual tidak pada kontekstual tidak pada kontekstual bahwa kita oleh karena itulah salah satu penulis yang cukup revolusioner itu ada siapa dulu yang buku-bukunya terkenal kontroversi kontroversi bahwa bilang manusia ini bukan yang pertama dia juga bilang tapi penjelasan-penjelasannya lebih banyak yang filosofis daripada saintifik tapi tidak data datanya sepertinya ditampilkan tapi kemudian penafsiran-penafsirannya penjelasan-penjelasannya itu kemudian menggunakan cara-cara yang lebih filosofis daripada saintifik saya gak bilang filosofis gak saintifik tapi lebih kepada kemanaan manusia itu seperti apa sih dan semacam-semacamnya intinya titik temu antara teks-teks agama Islam dengan kemudian data-data evolusi ini sulit sekali untuk dipertemukan sulit sekali memang selalu begitu dan sehingga akan selesai kalau kita bicarakan tentang apa namanya tentang Islam dan evolusi jadi sulit makanya sebenarnya yang penting itu adalah tidak tidak menjadikan itu sebagai alat pertengkaran bahwa itu ada ilmu yang berdata dan kemudian Islam juga punya data punya ini dan seterusnya titik akhir itu bisanya begini orang itu antropologi itu nanti lulusnya jadi apa itu praktis itu praktis sebagai orang yang memilih antropologi sebagai pilihan yang acak dari atas ke bawah habis itu ah ini aja dan melihat apa sih antropologi itu baru kemudian melihat nanti saya seperti itu tapi lulusan antropologi intinya adalah menjadi ilmuwan sosial kalau di antropologi UB sendiri ada tiga profil lulusan yang ingin dijangkau oleh UB antropologi UB yaitu ilmuwan bidang sosial ilmuwan amatir peneliti peneliti pemula akademisi untuk S1 ini CP peneliti pemula bidang sosial kemudian apa akademisi terutama habis itu pemerhati bidang-bidang sosial apa ya istilahnya aktivis sosial aktivis sosial dan aktivis sosial itu dibutuhkan sekali untuk saat ini untuk dibutuhkan sekali untuk saat ini kemudian kita bilang bahwa demokrasi Indonesia ini masih baru lahir kita baru 75 tahun dan setengah dari itu kita adalah bagian dari otori apa bagian dari zaman otoriter swartor bahwa demokrasi Indonesia itu baru lahir setelah 98 dan itu harus dikembang harus dikawal terus oleh pemerhati bidang sosial kita juga banyak dari kita yang kemudian jadi aktif di advokasi masyarakat masyarakat-masyarakat yang komunitas-komunitas yang apa ya terabaikan karena mereka mulai tergusur oleh kapitalisme misalnya orang-orang di Banyuwangi ada yang ngelawan pabrik kemudian banyak ada orang-orang Bali yang kemudian ngelawan hotel nah itu butuh kajian antropologi untuk meneliti sebenarnya apa yang mereka inginkan dan mengapa mereka menolak untuk menjadi bagian dari kemajuan misalnya apa yang dianggap sebagai kemajuan oleh orang-orang barat seperti itu jadi yang kalau antropologi untuk S2 ada ya antropologi S2 ada Indonesia ada di Indonesia ini ada UI terutama banyak-banyak dosen yang ke UGM dapet MA di luar negeri di luar negeri banyak sekali terutama Amerika Eropa itu sudah mengembangkan antropologi ke tingkat-tingkat yang sangat sulit untuk dipahami sebenarnya antropologi Amerika dan Eropa itu kayak oh ini bisa juga jadi antropologi seperti itu kita kemudian bertanya-tanya ini juga bisa jadi antropologi itu ada orang-orang yang membahas antropologi maritim antropologi kelautan kemudian yaitu antropologi ada yang dulu mempelajari orang-orang NASA NASA oke kita bilang bahwa oh NASA itu oh berarti kita belajar fisika ya bahwa belajar biologi bagaimana orang-orang di luar antropologi gak kesana kita antropologi belajar tentang cara kerja mereka bagaimana hubungan mereka di bumi dan di luar misalnya itu beda bagaimana mereka mempersepsikan gravitasi seperti itu dan macem-macem itu wah gini juga antropologi dan itu dipelajari di semester 3 atau 2 gitu dengan dalam buku unexpected antropologi jadi antropologi yang tidak terbayangkan kok bisa kayak gini ini juga masuk antropologi ada yang juga belajar tentang antropologi kematian apa sih persepsi orang-orang tentang kematian orang-orang terutama yang agama Samawi kita belajar bahwa ada yang namanya akhirat ada yang namanya akhirat orang-orang yang belajar kepercayaan lokal bilang bahwa kita bisa hidup kembali bahwa orang-orang Korea yang nonton drama Korea dan semacamnya hidup itu 4 kali dan ini kita bisa bertanya-tanya ini kehidupan kita yang keberapa misalnya maksudnya dalam arti dunia yang lain atau reinkarnasi reinkarnasi ada yang bilang reinkarnasi itu tidak berhenti kalau orang Korea ada 4 reinkarnasi itu 4 kali reinkarnasi 3 sih 4 kali pokoknya hidupnya kita boleh ceritakan itu untuk S3 juga banyak ya antropologi S3 ada PHD dan macam-macam terus rencananya kemana ini setelah S1 antropologi banyak teman-teman banyak loh sebenarnya lulusan yang ke UGM terutama ada asisten dosen juga ngajar itu juga ada yang di UGM tapi kemudian coba untuk kayaknya harus nyoba di luar negeri sih itu pilihannya nanti belum itu belum pasti dimana di Eropa di Asia nyari budaya yang masih sama dulu tidaknya orang yang kalau cebok masih pakai air masih bisa masih belum bisa bayangin orang cebok pakai tisu dan batu misalnya ada teman-teman yang kemarin sempat video call sama teman-teman yang udah di Maroko misalnya kemudian beberapa kali chat dengan orang-orang teman-teman di Mesir banyak sekali ada teman yang di Jordan ada teman yang di Yemen saya akan tertarik belajar ilmu agama ilmu agama bagus penting untuk dibelajari terutama kepada umat Islam tapi kemudian sudah banyak sekali orang yang mempelajarinya kita bisa tinggal tanya-tanya ke mereka kita harus ikut kita gak perlu ikut dalam-dalam kita belajar sisanya jadi memang sudah keilmu yang lain sebagai alumni pesantren kemudian ketika kita melihat terlalu banyak orang yang terjun di agama kita kayaknya perlu juga orang-orang yang hidup di tempat lain kalau dari sisi formal itu banyak sekali dibutuhkan ilmu agama oke misalnya orang bahasa Arab banyak orang berbahasa Arab tapi tidak belajar tentang bahasa Arab secara formal sehingga itu tidak bisa mengajar tidak mengajar pada tingkat-tingkat tertentu yang memang dicaratkan untuk itu kemudian bahasa apa namanya ada beberapa ilmu yang lain terutama kalau yang saya lihat di Winsunan Ampel itu ilmu falak ilmu falak jadi di sana sudah banyak senior-senior yang sudah mau pensiun yang kemudian ilmu ini tidak ada penggantinya untuk yang linier jadi ada yang S1-nya matematika kemudian S2-nya antropolog apa astronomi kemudian S3-nya pemikiran Islam dan sebagainya jadi itu saya kira kurang 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 pas kurang dalam ya bukan berarti merendahkan bukan tapi kemampuan orang berbeda dan saya melihatnya begitu sudah berapa sudah berapa menit 28 28 oke jadi dulu SD-nya dimana SMP-nya dimana SMA-nya dimana SD di Mokodasa sebuah pondok kecil yang tidak mengiklankan diri tapi cukup terkenal untuk orang-orang di luar Jawa itu khusus Tafit kemudian SMP SMA ke Alamin di Madura pondok yang cukup besar dan bagi orang Madura cukup mahal bagi orang Madura sendiri mereka cukup mahal pondok itu tapi masih banyak ya teman-teman dari Madura masih kemudian Alamin tuh enaknya di Alamin adalah siapapun yang daftar diterima siapapun yang daftar diterima jadi seleksinya di alam seleksinya di alam kalian jadi kalau ada santri yang gak bisa gak bisa secara pendidikan atau secara akademis atau secara yaitu Quran mungkin dan dan lain-lainnya mereka seleksi alamnya ya di tidak naik kelas atau mereka berhenti di tengah jalan tapi siapapun yang masuk diterima pasti diterima siapapun yang masuk diterima sejauh ini peraturannya seperti itu sejauh ini peraturannya masih sama SMA SMA tetap di tempat itu kemudian pengabdian setahun habis itu mulai di antropologi berarti total berapa tahun Mondok atau Mondok Mondok itu 13 Mondok sama pengabdian itu 13 13 tahun Mondok dan tidak tertarik belajar ilmu agama bukannya enggak tertarik masih ngaji masih sih tapi ya sudah banyak teman-teman yang bisa ditanya tentang agama mereka juga pintar-pintar ini ada beberapa kontak yang kalau ada ilmu-ilmu agama dalam ada topik-topik agama dalam ilmu sosial tinggal nelfon mereka oh ini maksudnya apa gitu spesialisasinya teman-teman yang dari Mondok tadi juga sudah banyak yang di luar terutama di Mesir terus dua teman di Maroko kita beberapa kali telepon sama satunya sombong jadi enggak bisa syria syria enggak ada syria terus mana-mana teman SD itu di Yaman terus ada juga di Jordan habis itu ada juga dulu teman SD yang ada juga dulu teman SD yang kemudian akhir-akhir ini saya ingat dan dia berada di Sudan yang katanya teman ada teman yang lain enggak tahu sama sekali ceritanya untuk ini aja untuk ini aja sendiri apa namanya segmen sendiri jadi ceritanya ada teman yang kemudian setelah lulus SMA dan mulai megang HP itu dia menghubungi menghubungi lewat IG tanya-tanya ini siapa ini siapa ini beneran teman atau bukan ternyata iya bener dan ternyata dia itu teman seangkatan yang kemudian enggak sampai lulus dia enggak sampai lulus SD berhenti kelas 5 atau kelas 4 dia berhenti di proses kelulusan dia enggak ada dan saya enggak punya sama sekali enggak punya memori tentang orang itu kayak kita baru kenalan bukan kayak ketemu lagi ada beda ya ada beda antara kenalan sama ketemu lagi jadi kayak baru-baru kenal dan orang ini dan setelah tanya beberapa teman ternyata ada juga yang enggak ingat dia sama sekali kayak enggak punya memori sama sekali tentang dia dan ini sebenarnya misteri tapi lucu juga jangan-jangan anak-anak yang sudah reinkarnasi minta maaf untuk teman itu saya minta maaf untuk teman itu jadi memang enggak ingat bener-bener kayak kita tuh saya tuh punya memori tentang orang-orang oh bahwa kita pernah dipukul bareng sama ustad ini gitu bahwa kita pernah botak bareng karena melanggar ini gitu terus oh kita dulu punya permainan namanya bola jadi dan dia selalu ikut dan semacamnya tapi orang ini sama sekali enggak punya enggak punya posisi dalam ingatan gitu ini bener enggak sih dia kok sama sekali enggak punya tapi kalau ngelihat kalau ngelihat yang dikatakan tapi kalau ngelihat apa yang dia alami terus teman-temannya teman-teman lain yang dia kenal kayaknya dia teman-teman seangkatan kayaknya dia teman seangkatan memang benar aduh oke jadi ujian 30 jusnya dimana di alamin di SMA habis itu ujian lagi sebelum keluar pengabdian karena syaratnya 15 jus ya alhamdulillah dapat 5 jus saya tetap ujian Al-Quran ya meskipun enggak tertarik belajar agama kayaknya dosa besar bagi teman-teman yang lain soalnya teman-teman yang lain ada yang mendalami Al-Quran ada yang bekerja sebagai guru ngaji dan semacamnya saya iri kepada teman-teman seperti itu saya iri kepada mereka yang telah kemudian dapat sanat dan semacamnya bukannya enggak tarik ke sana tapi udah gimana lagi orang-orang punya 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 ini sendiri yang pengen dituju kayak punya cita-cita yang pengen dituju punya alasan sendiri-sendiri saya kira juga banyak teman-teman yang dari pesantren sudah mengembangkan diri tapi juga tidak lupa dengan apa yang diambil dari apa yang didapat dari pesantren itu saya kira itu yang bisa hari ini kita bicarakan terus mudah-mudahan ada manfaatnya sampai ketemu di lain waktu podcastnya Pak Ulum channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax